Hai tutorial membuat dalgona kofi menggunakan garpu berikut adalah bahannya tiga bungkus Nescafe klasik susu cair full cream 2 sendok makan air hangat es batu sesuai selera 2 sendok makan gula pasir ini dia tiga bungkus kopi Nescafe kita lipat seperti ini jadi satu lalu kita potong ingat jangan sampai kena tangan lalu kita buang ke sini lalu selanjutnya kita lempar gula pasirnya selanjutnya karena kopi dan gula pasirnya bandel kita siram pakai air panas kasih pelajaran gitu lalu aduk ingat aduk dengan tekat yang kuat semangat harus cepat 15 menit kemudian waduh ternyata belum jadi ya susah juga aduk lagi 30 menit kemudian ternyata belum jadi tangan sudah capek aduh 50 menit kemudian hampir berjati harus semangat kurang sedikit lagi ayo wah wah ini dia teman-teman ternyata sudah jadi loh teman-teman dan ini waktu yang aku butuhkan cuman sekitar satu jam dan itu beneran deh ini bisa kalian lihat enggak tumpahkan dan ini waktunya sekitar satu jam ya teman-teman sampai aku capek ngaduk-ngaduk ini terus jadi intinya ini tetap bisa jadi walaupun pakai garpu tapi harus dengan kekuatan penuh ya teman-teman dengan kekuatan tenaga ekstra pokoknya ya lumayan capek sih oke langsung saja kita lanjutkan ini dia penampakan kopi dalgona yang sudah jadi teksturnya seperti ini bisa kalian lihat berarti ini sudah ngaduknya capek juga kalau kelamaan lanjut kita lempar es batunya ke dalam sumur jangan lupa siram pakai air susu juga biar enggak kekeringan di dalam sumur isi sampai hampir penuh lalu kita tambahkan adonan tel guna kofinya di atasnya ya akhirnya sudah jadi capek juga ternyata lihat aku buat kopi dalgona pakai garpu sampai kumus-kumus seperti ini bekas keringat juga tapi akhirnya semuanya terbayarkan karena emang rasanya enak walaupun minumnya cuma semenit buatnya sejam aduh ngaca dulu kok kumus-kumus ya ya udah bedo amat yang penting kopi dalgonya nya enak nah gimana nih teman-teman selamat mencoba di rumah ya dan selamat bereksperimen barangkali ada kopi lain yang bisa digunakan untuk gelgona kopi nah sekian dulu video dari aku jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya dan nantikan video-video aku yang selanjutnya dadah